Kita ke sorotan lain saudara, seorang pengungsi erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meninggal karena menderita komplikasi penyakit. Sebelumnya juga ada seorang pengungsi yang meninggal akibat infeksi saluran pernapasan. Pengungsi erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang meninggal di posko pengungsi bertambah satu orang pada Sabtu lalu. Pengungsi yang meninggal ini merupakan warga desa Nobo yang mengungsi di desa Konga sejak tanggal 1 Januari 2024. Pengungsi diketahui memiliki riwayat sakit komplikasi. Sebelumnya juga diketahui, ada seorang pengungsi meninggal pada 25 Januari lalu akibat penyakit asma dan ispa. Menurut camat Ilebura, pengungsi dirawat oleh keluarga dan nakes desa di salah satu rumah warga. Pengungsi kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa Nobo, usai didoakan warga di gereja. Yang kemarin Ibu, apa saya lupa namanya tadi, dia sempat berada di denda pengungsian. Kemudian tadi pagi, satu lagi itu Bapak Petrus Kulapuka itu juga meninggalnya di pengungsian tetapi di rumah warga. Di rumah warga dan keduanya tercatat sebagai pengungsi dari desa Nobo. Hingga saat ini, lebih dari 6.000 pengungsi masih bertahan di poskop pengungsian. Pasalnya, status gunung Ilelewotobi laki-laki masih dalam level awas. Aktivitas kegempaan dan vulkanis gunung masih fluktuatif. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut adanya penurunan aktivitas erupsi. Namun, masih ada peningkatan gempa, awan panas guguran yang mengarah ke arah utara sejauh 1 km. PVMBG juga mengimbau warga untuk mewaspadai banjir lahar hujan, mengingat curah hujan yang cukup tinggi dalam seminggu terakhir. Tingkat aktivitas gunung Ilewotobi laki-laki saat ini masih berada di level 4 atau awas. Informasinya bahwa ada dua kali lain tusan hari ini? Ya, betul. Untuk hari ini, karena memang tingkat aktivitasnya masih fluktuatif dan masih tinggi, letusan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kita imbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi rekomendasi kami di level 4 atau awas, yaitu radius bahaya sektoral 6 km dan radius bahaya 5 km dari pusat erupsi. Dengan status level 4 awas ini, warga dua kecamatan yang terdampak masih bertahan di poskop pengungsian dan berharap erupsi dan gempa segera berakhir agar warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Citos Natun, Kompas TV Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.